Sementara itu perayaan Idul Fitri oleh komunitas masyarakat Indonesia di kota New York, Amerika Serikat juga berlangsung meriah. Solat id yang digelar di Masjid Indonesia Al-Hikmah dihadiri oleh ribuan umat Islam. Sementara di acara Silaturahim di Wisma Indonesia, beragam hidangan khas Nusantara disajikan untuk para tamu yang hadir. Datangnya Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah disambut antusias oleh umat Islam di seluruh dunia termasuk komunitas masyarakat Indonesia di kota New York, Amerika Serikat. Berbeda dengan umat Islam di tanah air yang merayakan Idul Fitri pada hari Rabu, Muslim Indonesia di New York merayakan Idul Fitri pada hari Selasa waktu setempat. Mengawali perayaan Idul Fitri, ibadah solat id pun digelar di Masjid Indonesia Al-Hikmah yang dihadiri ribuan umat Islam tak hanya dari Indonesia, namun juga negara lain. Sebelum solat, masyarakat yang hadir tak lupa membayar zakat fitrah sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan umat Islam dalam rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Pelaksanaan solat id pun berlangsung aman dan husu dengan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian New York, NYPD. Rangkaian perayaan Idul Fitri pun berlanjut hingga siang hari, yakni acara silaturahim yang diselenggarakan di kantor perwakilan tetap RI dan konsulat jeneral RI New York di Wisma Indonesia di New Rochelle. Acara ini dipimpin langsung oleh Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Diantrian Syekh Jani, dan dihadiri sejumlah tamu undangan, staf PT RI dan KJRI, dan masyarakat Indonesia yang tinggal di New York dan sekitarnya. Beragam hidangan khas tanah air pun tersedia seperti sate ayam, bakso, dan tentu saja ketupat sayur. Dengan kegiatan ini, diharapkan tali persaudaraan di antara muslim, khususnya Indonesia, bisa lebih erat.